Halo guys, kembali lagi di channel youtube beraka channel berikut ini, cara relock board loader handphone xiaomi redmi 9 miui 12 simak terus videonya oke guys, kita langsung saja handphone ini sudah ke unlock board loadernya ya dan sekarang kita akan lock board loadernya lagi atau relock ya langkahnya sangat gampang sekali, kita matikan dulu handphonenya setelah mati, teman-teman download filenya di deskripsi yaitu adb fastbootnya setelah download adb fastboot di komputer, Anda masuk ke mode fastbootnya dengan cara menekan tombol volume bawah beserta power bersamaan supaya muncul menu fastbootnya jangan duduk dilepas ya guys oke ini sudah masuk fastboot ya guys, kemudian hubungkan kabel data tidak ori tidak masalah yang penting bagus ya guys hubungkan kabel data ke handphonenya dan sekarang dihubungkan juga ke komputernya oke, langkah ini membuat handphone Anda menjadi seperti baru lagi ya jadi sebelumnya silakan backup dulu data-data pentingnya supaya aman dan nyaman oke, sekitar sudah menuju ke tampilan komputer selanjutnya file yang Anda download tadi di deskripsi ini di ekstrak dengan cara di klik kanan kemudian ekstrak to yang ini ya guys nah seperti itu nanti akan muncul folder baru disini dia kita buka dan buka lagi oke, ini adalah file adb-nya teman-teman langsung saja cmd here-nya ditekan ya nah seperti ini tampilannya selanjutnya teman-teman ketikkan saja disini perintah fastboot spasi devices kalau sudah tekan enter nah nanti akan tampil seperti ini guys, ini dia seperti ini tampil bahwa handphone kita sudah diteteksi oleh komputer ya kalau belum tampil seperti ini silakan dulu dihubungkan ulang dihubungkan ulang handphonenya kemudian coba dites lagi kemudian selanjutnya kita akan cek status MIUI-nya dengan cara fastboot spasi on spasi devices strip info oke guys, pastikan pengetikannya sama persis seperti di video ini kalau sudah tekan enter oke, disini ada informasi guys device unlock ini sama dengan true artinya kuncinya terbuka ya alias unlock seperti itu kita akan re-lock atau lock lagi dengan cara yang sangat gampang teman-teman tinggal ketikkan saja perintah fastboot spasi om spasi lock kemudian enter dengan melakukan perintah ini berarti handphonenya akan merestart dan pastikan data-datanya sudah anda backup sebelumnya baik foto, video, dokumen, dan lain sebagainya yang ada di internal memorinya kemudian kalau sudah beres kamu bisa tekan enter oke guys, tampilannya seperti itu dan di handphonenya akan ter-restart dan ini akan melakukan proses wiping data seperti yang sudah saya bilang tadi datanya sebelum melakukan hal ini anda backup terlebih dahulu proses ini memakan waktu cukup lama jadi anda tunggu saja jangan diapa-apain handphonenya oke guys, tampilannya akan seperti ini oke guys, tampilannya akan seperti ini nanti nah, kita mulai ke setup awal lagi oke guys, muncul seperti ini kenapa muncul seperti ini? karena memang akunnya sudah dikaitkan di handphone ini ya jadi teman-teman harus mengingat akun Mi-nya jangan sampai lupa oke guys, cara mengatasi device is locked ini gampang sekali teman-teman pencet aktif this device kemudian teman-teman tinggal masukkan saja password akun Mi-nya oke, di sini ada informasinya Mi akunnya, kelihatan nomornya kemudian nomor yang ditautkan juga tampil ya, sebagian jadi kamu tidak usah ragu tinggal siapkan saja nomor handphone ataupun email dari akun Mi-nya ini kalau sudah, ini saya sudah memasukkan email atau passwordnya saya pencet aktif nah, di sini pastikan koneksi internet Anda aktif ya jadi kalau belum ada koneksi internet dia tidak akan bisa kita hubungkan dulu ke internet dengan cara menghubungkan menggunakan wifi ya kalau menggunakan paket data tinggal aktifkan saja paket datanya oke guys, kalau sudah terhubung pencet kembali kemudian aktif this device oke, kemudian pencet aktif oke guys, ini sudah berhasil kemudian pencet lanjut kemudian kita pilih bahasanya bahasa Indonesia kita lanjut dan lokasinya kita pilih Indonesia syarat dan ketentuannya jangan lupa ini di checklist kemudian lanjut lagi oke, ini terdeteksi 2 kartu SIM kita pencet saja lanjut oke, wifi-nya sudah terhubung kita pencet saja lanjut kemudian berikutnya kita pencet jangan salin saja kemudian selanjutnya masukkan pola layar kunci sebelumnya yang Anda buat di sini pastikan masih ingat ya guys kemudian kita pencet lewati nanti saja login di akun google-nya kemudian pencet lewati kemudian pilih lainnya lainnya dan setuju kemudian di sini pencet oke kemudian ini pencet mengerti dan izinkan izinkan ini nggak usah kita sinkronkan kita nonaktifkan saja pencet jangan gunakan kemudian kita pencet setel sebagai perangkat baru kemudian lanjut dan kita tidak isi sidik jari ya guys kita biarkan saja dan kunci layar juga saya kosongkan kalau mau nambah silakan tambah saja ini saya pencet lewati tahap ini kemudian lokasi saya biarkan ini semuanya saya biarkan ya guys kecuali pembaruan sistem otomatisnya ini saya iklan ini saya nonaktifkan dan personalisasi iklan juga saya nonaktifkan kemudian pencet matikan supaya tidak mengganggu kemudian pencet selanjutnya dan disini pilih tidak setuju oke nah disini pilih klasik kemudian lanjut kemudian disini pilih klasik lagi dan lanjut pengaturan selesai pencet disini untuk melanjutkannya nah seperti ini guys settingannya sudah selesai diterapkan guys oke silahkan teman-teman coba dan kalau mau unlock buat loader disini ada tutorialnya lagi oke terima kasih telah menonton share video ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati